Baik, disini saya akan menjelaskan tentang IRP dan juga penerapan IRP pada PT. Telekomsel Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman kelompok saya Yang pertama ada Melky J. Tumanduk dengan NIMS 19208068 Dan berikut adalah saya sendiri yaitu Reinhardt O.P. Iskandar dengan NIMS 19208026 Dan yang keterakhir Gideon CR Limbat dengan NIMS 19208065 Apa sih IRP itu? IRP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Perencanaan Sumberdaya Perusahaan Menurut definisi dalam Kamus American Inventory and Production Control System atau yang biasa disingkat dengan APICS Yang dimaksud dengan IRP atau Enterprise Resource Planning adalah Sistem informasi yang berorientasi akuntansi untuk mengidentifikasikan dan merencanakan sumber daya perusahaan untuk membuat, mengirim, dan memperhitungkan pesanan pelanggan Sedangkan definisi IRP pada Wikipedia adalah sistem informasi yang diperentukan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis Yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan Ada juga yang mengatakan bahwa IRP adalah sistem perencanaan perusahaan yang berbasis aplikasi komputer terpadu yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal perusahaan Sumber daya perusahaan tersebut termasuk aset-aset yang berwujud keuangan, material, dan sumber daya manusia Terus keuntungannya apa saja? Keuntungan menggunakan IRP yang pertama adalah integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik Yang kedua, perencanaan dan manajemen sistem informasi Dan yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas Dan yang keempat atau yang keterakhir adalah pembentukan standarisasi prosedur Modul-modul utama pada IRP Yang pertama ada Human Resource Modul atau modul sumber daya manusia Inventory Modul, modul persediaan atau inventaris Sales and Marketing Modul, modul penjualan dan pengesaran Purchase Modul, modul pembelian Finance and Acquinting Modul, modul keuangan dan akuntansi Customer Relations Management Modul, modul manajemen hubungan pelanggan Manufacturing Modul, modul manufakturing Dan yang keterakhir ada Supply Chance Management Modul Modul manajemen rantai pasokan Berikut adalah profil PT. Telkomsel PT. Telekomunikasi Indonesia TBK atau Telkom atau Perseruan atau Perusahaan Adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia Pada awalnya dikenal sebagai sebuah baran usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf atau dengan nama jawatan PT. Telkomsel merupakan anak perusahaan dari PT. Telkom Indonesia Dengan nilai saham sebesar 65% dan Singapura Telekom atau SIGTEL dengan nilai saham 35% yang berdiri pada tanggal 26 Mei tahun 1995 Layanan telekomunikasi Telkom yang pertama Layanan akses internet berlangganan dengan fokus perusahaan Yang berikut Speedy Layanan akses internet dengan kecepatan tinggi Broadband Menggunakan teknologi ADSL E-Bus NIS Ideal E-Manage E-SETL E-Exchange Telkom Web Kiostron Telkom Web Plasatron Yang berikut ada Solusi Enterprise Infonet Dan yang keterakhir Telkom Link Dina Akses Produk-produk dari PT. Telkomsel Yang pertama ada Kartu Halo Kedua Kartu Simpati Yang ketiga Kartu As Dan juga Telkomsel Flash Penerapan IRP pada PT. Telkomsel IRP pada PT. Telkomsel IRP yang digunakan oleh PT. Telkomsel adalah SAP ROR3 Enterprise diterapkannya alat bantu IRP ini Dikarenakan tuntutan suatu perusahaan Untuk mengikuti standar internasional Legalization Information System Bagaimana peran penjualan Analisis terhadap biaya Dan bagaimana penulisan best practice Best process dan best functionality Kedalam suatu perangkat lunak Yang berikut latar belakang penerapan IRP Pada PT. Telkomsel Sejak tahun 2002 Telkomsel IT Enterprise Team Yang berlokasi di Bandung Telah menyiapkan pola dan bibit terbaik teknologi Yang dapat mengakomodasi Semua permintaan pasar telekomunikasi di Indonesia Yang tumbuh dengan luar biasa cepat Sistem yang tersedia diharapkan Mampu mengimbangi pertumbuhan pelanggan Baik fixed maupun seluler Maka PT. Telkom memutuskan untuk melakukan upgrade Pada sistem yang sudah dimiliki saat ini Alasan PT. Telkomsel menggunakan IRP Alasan-alasan yang mendasari pembelian sistem SAP R or 3 Enterprise adalah SAP R or 3 Enterprise menawarkan Best price kemampuan yang handal Dan memiliki catatan prestasi pada bisnis telekomunikasi Kebutuhan untuk mentransformasi PT. Telkom Menjadi operator kelas dunia Dengan sistem Benchmark Kelas dunia Juga yang menawarkan peningkatan kualitas Pada infrastruktur IT Yang sudah ada sebelumnya Dengan zero-dific process Bagi perusahaan sendiri Manfaat utama yang didapat adalah Integrasi dari komponen-komponen Yang ada di dalam perusahaan Bisnis telekomunikasi merupakan bisnis Dengan tingkat perubahan yang cukup tinggi Lingkungan ini menuntut perusahaan Untuk dapat bergerak cepat Dan responsif terhadap perubahan Kelebihan IRP yang digunakan Perusahaan PT. Telkomsel Yang pertama PT. Telkom dapat membuat Forecasting dan estimasi dalam Rangka analisa konsumen dengan lebih akurat Yang kedua Integrasi yang lebih baik dengan pelanggan dan vendor Yang berikut penerapan modul tambahan dari SAP Yaitu SAP HR Dan SAP Project System Telkom mampu membuat organisasi bisnisnya menjadi lebih efisien Dan dapat mengurangi jumlah karyawannya yang di atas 3.500 menjadi 2.700 orang Yang berikut Untuk memeriksa keuangan atau profit Bisa lebih cepat Yang berikut Sistem sudah terintegrasi Yang berikut Untuk penyediaan bisa melihat data gudang dan penjualan Dan yang ketujuh Lebih mudah untuk pembuatan laporan Yang kedelapan Mempermudah proses audit Yang kesembilan Standarisasi proses operasi Melalui implementasi best practice Sehingga terjadi peningkatan produktivitas Dan peningkatan kualitas produk Dan yang keterakhir adalah Standarisasi data dan informasi Melalui keseragaman laporan Kelemahan ERP yang digunakan perusahaan Pintetel Komsel Yang pertama Proses belajar yang berbeda-beda Dari tiap cabang Menuntut dibentuknya tim pendampingan khusus Yang bertugas mendampingi Cabang yang lambat perkembangannya Yang kedua Tegang waktu untuk running system yang sangat pendek Yang ketiga Masih banyak karyawan yang belum mengerti tentang ERP Dalam pelaksanaannya Yang keempat Dan yang keterakhir Masih belum semua modul yang ada di ERP itu Diterapkan dalam PT Telkom Jadi kesimpulannya PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan Yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnisnya ERP yang digunakan oleh PT Telkomsel adalah SAP R or 3 Enterprise ERP memberikan manfaat utam berupa Sinkronisasi dan integrasi dalam perusahaan Integrasi memberikan peluang bagi perusahaan Untuk lebih cepat dan efisien Dalam menjalankan proses bisnisnya Terdapat kelebihan dan kekurangan dari ERP Yang diterapkan di PT Telkomsel Implementasi ERP pada perusahaan Dapat memberikan banyak keuntungan Asalkan mampu diimplementasikan dengan baik Sekian dari kelompok kami Jika ada salah kata Mohon maafkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih